Pendekar Penyebar Maut Jelit 14 Demikianlah, bersama dengan semakin tipisnya cahaya bulan yang menerangi bumi, di ufuk timur telah mulai berkembang sinar matahari yang hangat ke merah-merahan. Mula-mula cuma seperti bara api yang membakar gumpalan awan yang menutupinya tapi lambat laun bara itu semakin bertambah besar sehingga sinarnya secara perlahan-lahan pula mampu mengusir kegelapan yang mencekam bumi. Sedikit demi sedikit cahayanya yang kemerah-merahan itu membakar ujung-ujung daun yang paling tinggi, lalu perlahan-lahan merambat ke bawah sehingga akhirnya seluruhnya bagai tersepuh oleh kilauan emas yang kemerah-merahan. Butiran-butiran embun yang semula membuka di setiap ujung-ujungnya tampak mulai mencair, kemudian menguap bersama-sama ke atas, sehingga lambat laun pohon-pohon tersebut seperti terbungkus oleh kabut tipis yang menyilaukan. Semakin tinggi matahari meninggalkan cakrawala, semakin tebal pula kabut yang menutupi permukaan bumi. Apalagi ketika rumput-rumput yang basah dengan embun itu mulai terjamah pula oleh jangkauan sinarnya. Keempat orang itu sudah mencapai lembah sungai dan berjalan di antara rumah penduduk yang padat. Seorang wanita tua yang telah turun dari rumah untuk menyapu halaman memandang mereka dengan heran. Begitu pula beberapa orang penduduk yang pergi ke ladang masing-masing. Orang-orang itu menatap rombongan kecil tersebut tanpa berkedip. Heran. Orang-orang itu memandang kita seperti belum pernah melibat orang sebelumnya. Agaknya bencana alam yang hampir memusnahkan seluruh milik mereka itu telah membuat mereka tidak bersahabat lagi tongciak berdesah di antara langkahnya. Toat Beng Jin menarik napas panjang, biarlah. Kita tak usah memperhatikannya. Nanti kita menyewa perahu saja di desa Homacun, biar tidak terlalu menarik perhatian orang. Tanda petik. Desa Homacun tiba-tiba yang kun menukas. Benar. Ada apa si pendek tongciak terheran-heran? Kakek Pia Oliang. Tanda petik. Oh haha, itu tongciak tersenyum. Kakek guruku memang berasal dari dusun itu, biarlah nanti ku perlihatkan bekas tempat tinggalnya. Toh kita akan melewatinya juga. Apalagi rumahnya persis di pinggir jalan besar yang menuju ke arah sungai. Toat Beng Jin dan So Lian Chu memandang tongciak dan yang kun dengan heran, Tapi keduanya tidak bertanya lebih lanjut. Mereka meneruskan langkahnya tanpa berbicara. Lagi. Toat Beng Jin paling depan, kemudian tongciak Chu Si, baru kedua orang remaja yang tidak pernah berbicara satu sama lain itu. Sebenarnya ingin juga rasanya pemuda itu mengajak omong So Lian Chu. Tapi melihat gadis tersebut berwajah keruh, apalagi tampaknya sangat membenci dirinya, yang kun terpaksa menutup mulutnya. Hanya sesekali ia melirik ke arah gadis sayu yang melangkah tak jauh darinya itu. Dalam hati pemuda itu berharap kalau-kalau si gadis mau menyapa dirinya. Tapi harapan itu tak pernah terlaksana. Jangankan menyapa, sedang menolah pun hampir tak pernah dilakukannya. Metu yang indah itu selalu menatap tajam ke depan, sekejap pun tak pernah menoleh ke samping atau ke belakang, seakan-akan yang kun yang berada di dekatnya itu tak pernah ada. Kalau toh gadis itu membuka mulutnya, kata-kata yang keluar tentu hanya ditujukan kepada Toat Beng Jin atau Tong Chiak Cusi. Ah, sudahlah akhirnya yang kun berdesah di dalam hati. Setiap orang tentu saja berhak untuk bersikap sekehendak hatinya sendiri. Kenapa aku mesti penasaran? Membuang-buang waktu saja. Kemudian pemuda itu memperlambat langkahnya, sehingga beberapa saat kemudian dirinya sudah sedikit jauh tertinggal di belakang. Sambil menggendong tangannya di belakang mulutnya bersiul-siul ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang menikmati cerahnya pagi bersama-sama dengan burung-burung yang mulai berterbangan di sekeliling mereka. Sesekali dengan wajah gembira ia melempar burung kecil yang bertengger di atas dahan dengan batu. Ternyata gadis sayu itulah yang kini menjadi penasaran. Ingin rasanya ia menoleh untuk melihat apa saja yang dikerjakan oleh pemuda itu sehingga lagaknya demikian riangnya. Suara siulan yang semakin lama semakin jauh. Tertinggal di belakang itu benar-benar membuat perasaannya menjadi kesal. Tapi sungguh malu rasanya kalau ia harus memalingkan kepalanya. Kedua orang tua yang berjalan di depan itu asik berbicara satu sama lain. Sedikit pun tidak mengetahui apa yang sedang bergejolak di dalam hati kedua remaja yang berjalan di belakang mereka. Mereka cuma memperingatkan ketika mereka ketahui yang kun sedikit jauh tertinggal di belakang mereka. Yang Hyante, jangan terlalu jauh di belakang kami. Kau bisa sesat jalan nanti. Ah, Jiwilociampu tidak usah khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya rombongan itu sampai juga di desa Homacun, yaitu sebuah desa yang berada di paling ujung dari lembah tersebut. Matahari telah mulai menyengat punggung mereka. Dan dusun besar yang menjadi pangkalan perahu-perahu nelayan tersebut tampak hidup di pagi hari itu. Orang-orang tampak hilir mudik di jalan besar membawa barang bawaan mereka masing-masing. Ada yang membawa peralatan perahu dan jala, ada yang kembali menjinjing keranjang ikan. Beberapa buah warung makanan dan minuman juga tampak sibuk dengan langganannya, sementara belasan orang penjaja makanan kecil juga kelihatan bertebaran di tepi jalan. Pagar kecil yang berada di simpang jalan menuju ke sungai juga tampak ramai para pedagang dan pemelinya. Nah, rumah kecil yang berada di sana itulah rumah mendiang Kim Emo Usa Ong Su Chow atau Kakek Piao Liang Tong Ciak menunjuk ke sudut jalan. Shin Yang Kun memandang ke depan. Di atas sebuah pekarangan luas dan tak terurus ia melihat sebuah rumah kecil berbentuk kuno. Semua pintu dan jendelanya tampak tertutup rapat dan banyak yang telah dimakan rayap. Serambil bagian. Depan malah sudah penuh dengan tanam-tanaman menjalar. Halamannya pun telah penuh dengan semak-semak berduri. Apakah sudah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana Yang Kun bertanya dengan dahi berkerut. Lohu menaruh seorang penjaga sebenarnya, tokoh im yang kau bertubuh pendek itu menghela nafas berat. Koma tapi oleh karena orang tersebut sudah hamat tua, apalagi hanya sendirian, dia tak mempunyai kemampuan lagi untuk mengurusi rumah dan halaman yang begitu luasnya. Lihatlah. Tong Chiak menunjuk ke arah belakang rumah, di mana berdiri sebuah kandang domba yang telah dirombak menjadi tempat tinggai. Biarpun rumah itu juga tidak bersih, tetapi dapat dilihat kalau di sana tentu ada penghuninya. Apalagi ketika dari belakang rumah terlihat asap mengepul dari sela-sela gentinya. HMM, Tong Hyante terkenang pada Kim Emo Usa Ong So Chow rupanya. Toat Beng Jin tersenyum. Benar, Lo Jin Ong. Apakah tidak lebih baik kita singgah sebentar untuk makan pagi di sana? Tentu saja. Tapi aku takut membuat orang tua itu menjadi sibuk karenanya. Sungguh kasihan. Lebih baik kita makan saja di warung, baru setelah itu kita pergi ke sana untuk menengok dia. Begitu juga baik. Ayoh, kita masuk ke warung bubur Hao Chi kalau begitu. Biarpun harus santri, tapi buburnya sungguh enak Tong Chiak tertawa. Marilah. Tanda petik. Mereka berempat memasuki warung Hao Chi yang berada di pojok pasar. Warung itu sebenarnya cukup luas, mungkin dapat menampung sekitar 30 orang pembeli. Meski begitu ketika mereka masuk ternyata semua kursi telah terisi. Wah. Kita terlambat datang agaknya, Tong Chiak mengeluh. Kita mencari warung bubur yang lain saja, Toat Beng Jin berkata. Aduh. Tong Tai Chiang kun kiranya. Mari. Mari silahkan masuk. Di dalam masih ada kursi, tiba-tiba seorang lelaki gemuk berwajah Ri yang keluar menyambut mereka. Hus. Ho Aci. Aku kan tidak menjabat Tai Chiang kun lagi. Tong Chiak mengawasi pemilik warung yang sudah hamat dikenalnya itu. Oh maaf. Maaf. Marilah masuk tong-tong Tai Hiap. HMM. Masih juga pakai Tai Hiap segala. Tong Chiak melangkah masuk mengikuti pemilik warung. Marilah. Lo Jin Ong. Mari nona so yang hiante. Hai. Hai. Ho Chi. Mengapa orang-orang itu masih memperoleh kursi juga? Kau bilang bahwa tempatmu telah penuh sehingga kami harus duduk di atas bangku seperti ini mendadak dari sudut ruangan berdiri seorang lelaki tinggi besar berteriak-teriak ke arah pemilik warung bubur. Lam Si Chu, ini, ini, pemilik warung itu menjadi pucat dan gemetar. Berikan kursimu itu kepada kami. Biarlah orang yang baru datang ini ganti duduk di bangku kami orang tinggi besar itu berteriak kembali. Kawan-kawannya yang semula juga ikut duduk di bangku tersebut turut berdiri pula di sampingnya. Puluhan orang yang sedang makan minum di tempat itu menonton peristiwa tersebut dengan tegang. Tapi, tapi. Hao Chi semakin gugup. Tong Chiak melangkah maju. Kemudian dengan tenang tokoh imbiang kau yang berkepandaian sangat tinggi itu menepuk bahu si pemilik warung. Tenanglah, Hao Chi. Luluskan saja permintaan mereka. Biarlah kami duduk di bangku mereka. Tidak apa-apa. Jangan takut. Tong Hyante benar. Biarlah kami duduk saja di bangku mereka. Toat Beng Jin tersenyum. Tokoh tua ini tersenyum melihat kesabaran Tong Chusinya kali ini. Tapi, tapi, mana aku berani. Tanda petik. Sudahlah. Biarlah kami semua duduk di bangku mereka. Tong Chiak menukas, lalu melangkah menuju ke tempat si tinggi besar, diikuti Toat Beng Jin dan sepasang remaja itu. Ternyata hal itu justru sangat mengagetkan si tinggi besar dan kawan-kawannya. Mereka benar-benar tak mengira kalau orang-orang yang baru datang itu demikian mudahnya mereka kuasai. Mereka menjadi salah tingkah malah ketika keempat orang yang baru datang tersebut mendatangi ke tempatnya. Tapi si tinggi besar dan kawan-kawannya itu tentu saja tak mau kalah gertak. Dengan senyum memandang rendah mereka bertolak pinggang. Nah, begitu. Kalian datang belakangan. Sudah seharusnya kalau harus duduk pula di sini menggantikan kami. Si tinggi. Besar membuka mulut dengan nada sinis. Ketika Nonaso dan Yangkun melangkah ke depan, Tong Chiak cepat-cepat menahan lengan mereka. Orang tua itu mengisyaratkan kepada muda mudi itu agar bersabar. Kemudian dengan penuh hormat tokoh im yang kau bertubuh pendek itu menjura. Si cu benar. Memang kamilah yang seharusnya duduk di bangku itu. Maafkanlah Hao Chi. Eh, anu bolahkah? Kami berkenalan dengan Cui semua ucapnya halus. Cuan Cuan ini adalah para pengawal Tan Wang Wei, hartawan Tan, pemilik separuh dari perahu yang tertambat di atas sungai itu, Hao Chi membisiki Tong Chiak. Benar. Kami adalah orang-orang kepercayaan Tan Wang Wei, orang si lem yang tinggi besar itu membenarkan ucapan Hao Chi. Namaku adalah Lem Hui, tapi orang-orang di daerah ini biasa memanggilku Hou Hou Hou, si harimau air. Sedang kawan-kawanku ini juga bukan orang sembarangan. Mereka adalah Ngokui Sui, lima siluman air, dahulu adalah orang kepercayaan Shingo Mokeci, datuk para bajak sungai. Agaknya selain Hao Chi memang tidak ada seorang pun di warung itu yang mengenal Tong Chiak, apalagi Toat Beng Jin. Sebaliknya, semua orang yang berada di warung itu amat mengenal siapa ke enam orang kepercayaan Tan Wang Wei tersebut. Tetapi hal itu memang tidak aneh. Selain kedua tokoh Im Yang Kau itu jarang sekali berkunjung ke daerah mereka, para penduduk di lembah itu pun jarang sekali yang pernah berpergian jauh dari lembah mereka itu. Selama ini yang mereka kenal hanya para jagoan Tan Wang Wei yang rata-rata memang mempunyai kepandayan yang melebihi manusia biasa. Tapi Lem Si Chu, beliau ini adalah. Sudahlah Hao Chi, kau tidak usah menyombongkan namaku. Sekarang aku juga seorang rakyat biasa seperti kalian, Tong Chiak lekas-lekas memotong perkataan Hao Chi. Tokoh bertubuh pendek ini memang tidak ingin dikenal orang. Kini lekaslah kawan tartamumu ini ke dalam. Aku dan kawan-kawanku sudah lapar sekali. Tanda petik. Baik, Tong. Tong Tai. Tong Si Chu. Marilah, Tuan. Eh, sebentar. Aku juga ingin mengenal namanya, orang Silem itu curiga. Siapakah nama mereka? Ah, nama ku Chiak dari Margatong. Sedang orang tua di sampingku ini adalah pamanku. Dan kedua muda-mudi ini adalah kemenakanku. Kami baru saja berkunjung ke kuil. Delapan dewa yang berada di atas bukit itu, Tong Chiak cepat menjawab. Sekarang kami sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Liang Yang. Apa maksud kalian mengunjungi kuil imbiang kau itu? Yang kun mengerutkan keningnya. Hatinya mulai tidak sabar. Tapi Tong Chiak segera melangkah menengahinya. Kami semua adalah penganut LM yang kau. Tong Chiak pura-pura merasa tidak senang atas pertanyaan lemhui tersebut. Koma tentu saja kami berbicara dan berunding tentang agama kami. Ahaha, ternyata kalian adalah pendekta-pendekta dari imbiang kau. Sekali lagi lemhui tersenyum meremahkan, kecurigaannya pun lenyap. Tak heran sikapmu demikian tenang dan berani. Para penganut aliran imbiang kau rata-rata memang mempunyai bekal imu yang lumayan. Aku kenal baik dengan Hon Su Sing, kepala kuil di atas bukit itu. Ohaha, Tong Chiak menjura lagi, seolah-olah sikapnya semakin mengindahkan lawannya. Dan hal ini membuat orang Silem itu semakin besar kepala. Sudahlah, sekarang kalian duduk saja di sini menggantikan kami. Kami akan duduk di dalam dengan lagak seorang jagoan lemhui melangkah pergi diikuti kawan-kawannya. Eh, oh iya, tolong salamku kepada Tai Siong dan Lo Jinongmu apabila kalian nanti menghadap pimpinan kalian itu. Hei, Chuan sudah mengenal pimpinan pusat kami itu Tong Chiak bertanya heran. Matanya saling memandang dengan Toat Beng Jin. Tentu saja. Memang ada apa? Hoho, kalian tidak usah takut orang Silem itu menoleh dan membelalakan matanya. Aku takkan melaporkan kejadian ini kepada mereka. Saking herannya mendengar ucapan itu, Tong Chiak dan Toat Beng Jin justru hanya tertegun saja di tempatnya. Terlebih-lebih Lo Jinong atau Toat Beng Jin. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ditakut-takuti oleh seseorang dengan nama mereka sendiri. Benar-benar konyol. Lo Jinong mengenal mereka akhirnya Tong Chiak bertanya kepada Toat Beng Jin. Orang tua itu menggeleng. Bibirnya yang tertutup kumis itu tersenyum esam. Dia takkan sekurang ajar itu kalau sudah benar-benar mengenal aku, desahnya mendongkol. Hei, orang sombong itu hanya bermaksud menggertak kita. Tapi kali ini gertakannya benar-benar tidak lucu yang kun tertawa lirih. Semuanya ikut tersenyum, cuma Solian Chu yang tidak. Tanda seru. Gadis itu diam saja di tempatnya. Matanya yang bulat besar penuh pesona itu melayang jauh keluar halaman, seakan menghindar dari tatapan matu yang kun yang tidak disukainya. Sudahlah. Biarlah orang itu merasa puas atas kesombongannya. Kita tidak perlu melayaninya. Marilah kita duduk dan melanjutkan niat kita sendiri untuk melihat bubur panas di sini. Toat Beng Jin berkata seraya melangkah ke bangku panjang yang ditinggalkan oleh para pengawal Tan Wang Wei tadi. Bangku yang mereka duduki sebenarnya tidak terlalu pendek, tapi karena mereka berempat, apalagi salah seorang di antara mereka adalah wanita, maka bangku itu terasa amat sempit bagi mereka. Hampir saja Solian Chu tidak jadi meletakkan pantatnya ketika ia harus duduk bersebelahan dengan Shin Yang Kun. Tapi oleh karena tidak ada tempat yang lain lagi, maka dengan hati berat ia terpaksa duduk juga di sanalah berusaha mengambil jarak sejauh mungkin, sehingga hanya separuh saja pantatnya yang berada di atas pinggir bangku. Meskipun begitu, karena tempatnya memang sangat terbatas, lengan mereka terpaksa bersinggungan juga. Gadis itu mengumpat di dalam hati. Apalagi ketika dilihatnya Yang Kun tidak berusaha bergeser barang sedikit pun juga pemuda itu justru senyum-senyum seperti orang putus loteri. Hao Chi mengantarkan sendiri bubur pesanan mereka. Dengan terbungkuk-bungkuk pemilik warung tersebut meminta maaf berulang-ulang. Tentu saja kelakuannya itu sangat mengherankan orang-orang yang berada di tempat itu. Apalagi orang yang telah lama mengenalnya. Tidak biasanya Hao Chi gendut bersikap demikian takut dan menghormat kepada seseorang. Wah, kini semua orang memperhatikan kita, Tong Chiak berdesah. Titik bubur ini menjadi lihat rasanya dalam mulutku. Sukar benarku telan. Ah, Tong Hiante, kau ini ada-ada saja. Ayolah. Cepat. Habiskan mangkukmu. Kalau terlambat, kau tidak akan sempat lagi menghabiskannya. Toat Beng Jin menukas. Benar. Hatiku rasanya kok tidak enak. Yang Kun tiba-tiba menyela, seolah tahu dan merasakan pula perasaan kakek yang pintar meramal itu. Belum juga pemuda itu menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba So Lian Chu menuding ke arah jalan. Lo Chiampua, lihat. Ada orang datang lagi. Semuanya menoleh ke halaman. Tampak enam-tujuh orang berkuda memasuki halaman warung dan menambatkan kuda masing-masing di pagar samping. Orang-orang itu bersama-sama kudanya tampak lusuh dan kotor, seakan-akan baru saja datang dari perjalanan yang jauh dan panjang. Dengan langkah lesu dan gontai mereka berjalan memasuki warung tersebut. Tak seorang pun yang berbicara. Semua diam. Seluruh tamu yang sedang makan minum di warung Ho Chi mengawasi kedatangan orang-orang asing tersebut, termasuk Ho Chi pula. Malah beberapa orang di antara mereka telah mulai dijalari perasaan khawatir melihat tampang para pendatang yang seram dan galak-galak itu. Apalagi ketika orang-orang itu mulai berdesakan di muka pintu mengawasi mereka. Metu yang liar dan kemerah-merahan itu seakan-akan mau menelan mereka. HMM. Di mana pemilik warung ini salah seorang di antara orang-orang itu berseru dengan suara serak. Dengan sigap orang itu meloncat melangkah di depan teman-temannya. Tubuhnya yang gemuk bulat dengan kepala yang gundul kelimis itu seperti sebuah bola yang menggelinding ke depan. Kulitnya yang pucat kehijau-hijauan semakin menambah keseraman wajahnya. Ah, Lo Jin Ong benar Tong Chiak berbisik setelah mengetahui siapa yang datang. Warung kecil ini benar-benar dalam bahaya bila Ho Chi tidak bisa melayani mereka. Tong Hyante mengetahui siapa mereka atau At Beng Jin berbisik pula. Lo Jin Ong adalah seorang tokoh yang sangat ternama. Setiap orang Kang Ong tentu pernah mendengar nama To At Beng Jin. Sayang Lo Jin Ong tidak pernah keluar ke dunia persilatan, sehingga Lo Jin Ong tidak pernah berkenalan dengan tokoh-tokoh Kang Ong, Tong Chiak menjawab. Sebenarnya orang berkepala gundul ini bukan tokoh sembarangan pula. Dia adalah salah seorang dari tujuh iblis ban kawe itu yang bergelar Cheng Ya Kang. Kepandainya sangat tinggi, terutama racun ke labangnya. Eh, dia, Tong Hyante, biarpun aku tak pernah keluyuran di dunia Kang Ong tapi aku pernah pula mendengar nama itu, kakek itu menukas cepat. Wah, kenapa orang itu keluyuran sampai kemari? Hati-hatilah, ku dengar semburan ludahnya mampu membunuh lawan seketika. Yang Kun belum pernah mengenal orang berkepala gundul itu. Tapi ia pernah mendengar nama tersebut dari Chuseng Kun. Sahabatnya itu pernah mengikuti perjalanan Hek Eng Chu yang dikawal oleh para pembantunya. Dan salah seorang di antara pengawal tersebut adalah si gundul itu. Yang pernah dikenal dan dilihat oleh Yang Kun adalah T.E. Tok Chi dan Jeng Bin Siang Kwei, saudara seperguruan si gundul. Mengingat nama T.E. Tok Chi, perasaan Yang Kun sedikit bergolak. Teringat ketika tokoh beracun itu berpura-pura menjadi tabib palsu untuk menjebak dirinya. Lalu teringat pula ketika iblis tersebut menyiksa dirinya dengan tikus-tikusnya yang buas. Agaknya perubahan dari wajah Yang Kun itu dilihat oleh Toat Beng Jin. Biarkanlah. Kita tidak usah turut campur dengan urusan orang lain. Kita kesini hanya untuk mengisi perut. Dan, urusan kita sendiri sudah sangat banyak dan sangat mendesak. Kita tak perlu menambah urusan itu dengan masalah-masalah yang lain. Orang tua itu memberi peringatan kepada kawan-kawannya seraya menunduk lebih dalam, agar tidak mudah dikenali orang. Sementara itu Hao Chi tampak bergegas keluar menemui orang-orang itu. Melihat tampang tamunya yang galak dan seram, ia segera menyadari dengan siapa ia sedang berhadapan. Dengan sikap yang menghormat serta wajah yang penuh dengan senyuman ia mempersilahkan mereka masuk. Aduh, celaka. Kami benar-benar tidak tahu kalau hari ini tuan-tuan mau berkunjung ke warungku, sehingga kami tidak mempersiapkan kursi yang cukup. Huh! Tak usah berbasa-basi. Lekas siapkan meja dan kursi buat aku dan kawan-kawanku. Potonglah ayam sebanyak-banyaknya, dan hidangkan kepada kami. Jangan membantah. Kami semua sangat lapar, oleh karena itu kami tak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang menghalang-halangi kami. Cheng Ya Kang berteriak memotong perkataan Hao Chi. Tapi, tanda petik. Apa katamu? Mau membantah? Kami hanya menjual bubur. Kami tidak, kami tidak punya ayam. Bagaimana kami dapat menghidangkannya? Hao Chi menjawab terbata-bata. Tidak peduli. Lekas kerjakan. Beberapa orang tamu tampak mulai meninggalkan meja mereka. Melalui pintu samping mereka keluar meninggalkan warung itu. Tuan. Sungguh mati kami tidak mempunyai persediaan. Daging ayam Hao Chi mulai ketakutan. Apa? Aku, eh, kami, tidak. Tanda petik. Kurang ajar. Nih, rasakan. Cuh Cheng Ya Kang meludah. Aduh loh ha ha. Mati aku. Ludah yang hanya segumpal itu melayang cepat menembus leher Hao Chi, sehingga pemilik warung itu terjengkang ke belakang dengan leher berlubang seperti terkena pisau. Darah merah yang agak bercampur ke hijau-hijauan tampak menyembur dari luka yang mengangat tersebut. Sementara tubuh yang gemuk itu berkelojotan seperti ayam disembelih, lalu diam tak bergerak. Mati. Para tamu menjadi gempar. Mereka lari berserabutan meninggalkan mejanya. Tinggal beberapa orang saja yang tinggal, termasuk rombongan Xin Yang Kun. Para pembantu Hao Chi hanya tertegun saja di tempat masing-masing. Dengan mulut ternganga mereka mengawasi majikan mereka yang telah terbujur menjadi mayat. Tubuh itu berwarna kehijau-hijauan. Mulutnya tertarik ke samping seperti orang mau tersenyum atau tertawa. Hampir saja Soh Lian Chu tidak bisa mengendalikan hatinya. Tangannya yang tinggal sebelah itu telah bergerak untuk melabrak mereka, tapi dari samping Toat Beng Jin memberi isyarat agar bersabar lebih dahulu. Agaknya ada sesuatu yang dinantikan oleh jago tua yang amat sakti itu. Terpaksa gadis itu mengekang kemarahannya. Tapi tidak demikian halnya dengan Xin Yang Kun. Mayat Hao Chi yang tergolek kehijau-hijauan dengan muka yang seakan-akan tersenyum itu mengingatkan dia pada ibu dan adik-adiknya. Masih jelas terbayang di kepalanya seluruh peristiwa di hutan lebat yang tumbuh di lereng bukit ular itu. Keadaan mayat ibu dan adiknya persis mayat Hao Chi yang kini terlentang di depannya. Dengan wajah kaku Yang Kun berdiri. Isyarat dari Toat Beng Jin tidak diacuhkannya. Buku-buku tangannya gemerata menahan arus liong cuikeng dan rasa sakit pada lukanya juga tidak diacuhkannya. Yang terbayang di depan matanya hanya mayat ibunya yang amat sangat dicintainya. Tentu saja keadaan pemuda itu sangat mengagetkan teman-temannya, otomatis Tong Chiak dan Toat Beng Jin bangkit pula dari duduknya. Tapi sebelum pemuda itu melangkah lebih lanjut, tiba-tiba dari ruang dalam muncul kelima orang pengawal Tan Wang Wei tadi. Dengan muka merah seperti orang yang lagi diganggu kesenangannya mereka mendekati Cheng Ya Kang. Wajah itu semakin meradang ketika melihat mayat Hao Chi yang menggelepak di atas lantai. Ha, siapa membuat ribut di sini geram lemwi? Cheng Ya Kang melangkah maju. Matanya yang bulat agak kehijau-hijauan itu memandang lemwi tak kalah galaknya. Kau menanyakan aku jawab iblis itu tak kalah dinginnya. Bangsat! Siapakah kau? Berani benar kau membuat rusuh di daerah kami? Dengan wajah kelam penuh nafsu membunuh Cheng Ya Kang maju lagi selangkah, sehingga lemwi terpaksa surut pula ke belakang. Kawan-kawan Cheng Ya Kang yang berada di belakang tampak menyebar ke samping diikuti oleh anak buah lemwi. Kedua pihak tampaknya sudah mulai bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan. Melihat situasi demikian seakan Toat Beng Jin mendapat jalan untuk menahan Xin Yang Kun. Dengan sigap orang tua itu melangkah di depan Yang Kun. Yang Hyante, ada apa? Mengapa sikapmu tiba-tiba menjadi aneh? Apakah kau mengenal para pendatang itu? Yang Kun menggertakan giginya untuk menahan perasaan sakit yang menyengat lukanya. Wajahnya masih tetap tegang ketika menjawab pertanyaan Toat Beng Jin. Lo Chiampua, seluruh keluarga ku dibunuh orang. Namun pembunuhnya aku tidak tahu. Tapi mayat ibu serta adik-adikku keadaannya persis mayat pemilik warung itu. Kulit tubuh mereka juga kehijau-hijauan seperti kulit mayat itu. Mulutnya pun juga tersenyum seperti itu. Nah, siapa tahu orang itu adalah pembunuh ibuku? Huh! Hampir berbareng Toat Beng Jin, Tong Chiak dan So Lian Chu berseru kaget. Ketiga-tiganya memandang wajah Yang Kun yang kelam. Memang, bagi mereka keadaan dan asal-usul pemuda itu masih sangat gelap. Meski begitu mereka benar-benar tidak menyangka kalau pemuda di hadapan mereka. Tersebut telah sebatang kara. Ingin benar rasanya mereka mengetahui lebih lanjut riwayat pemuda itu. Tapi karena Yang Kun tidak mau berbicara lagi, maka mereka pun terpaksa diam pula. Lalu apa yang akan Hiante kerjakan Tong Chiak menyela? Xiao Te akan bertanya kepada orang gundul itu. Jika dia memang benar orang yang membunuh ibuku, Huh! Akan ku cincang dia sampai lumat ancam pemuda itu penuh dendam. Tapi Engkau masih belum sembuh. Padahal orang itu bukan orang sembarangan. Kehebatannya mempergunakan racun telah Engkau lihat sendiri. Dengan segumpal ludah saja ia mampu membinasakan Hao Chi, Toat Beng Jin memperingatkan. Xiao Te tidak peduli. Tapi itu konyol namanya tiba-tiba So Lian Chu berkata tandas. Apa gunanya membalas dendam kalau tidak berhasil dan jiwa sendiri malah menjadi kurban? Apa kata leluhurmu yang telah mati nanti? Dan siapa pula yang akan melampiaskan dendam yang belum terlaksana itu? Siapa? Huh! Jangan bertindak bodoh. Pergunakanlah otakmu. Entah mengapa gadis itu seperti mau marah-marah melihat Yangkun yang sakit tersebut akan maju menghadapi Ceng Ya Keng yang amat berbahaya itu. Agaknya perasaannya telah tersentuh sehingga kebenciannya terhadap pemuda itu menjadi agak berkurang begitu mendengar riwayatnya yang menyedihkan. Riwayat pemuda itu hampir-hampir seperti riwayatnya sendiri. Riwayat, ibunya juga dibunuh orang secara kejam. Untung ayahnya telah membalaskan sakit hati itu. Agaknya kata-kata So Lian Chu yang pedas itu justru sangat mengena di hati Yangkun. Buktinya pemuda itu mengendorkan lagi urat-uratnya. Dengan menghela nafas beratia menatap gadis yang ia tahu sangat tidak menyukainya. Itu. Dan kesempatan ini benar-benar tidak disiasiakan oleh Toat Beng Jin untuk menasah hati. Nona So Benar. Yang Hyante tidak boleh terlalu memperturutkan hati yang panas karena salah-salah urusanmu justru menjadi runyam malah. Iblis Gundul itu mempunyai kepandayan tinggi. Biarpun kemungkinan tidak setinggi kepandayanmu, tapi kini engkau sedang terluka. Ya kalau engkau menang. Kalau kalah? Itu pun kalau dia memang benar-benar membunuh keluargamu. Kalau bukan? Apakah urusan tidak bertambah menjadi berbelit lagi? Yang Hyante. Yang Hyante Tong Chiak ikut berbicara. Iblis Gundul itu sangat terkenal di dunia Kang Ou. Kalau engkau sudah sembuh, sangat mudah bagimu untuk menyelidiki dan mencari dia. Tanda petik. Sementara itu antara rombongan Cheng Ya Kang dan Lem Hui ternyata telah terlibat dalam sebuah pertempuran yang sengit. Masing-masing memperoleh lawan sendiri-sendiri. Tetapi oleh karena rombongan Cheng Ya Kang terdiri dari tujuh orang, maka Cheng Ya Kang sendiri tampak berdiri bebas di pinggir, menonton serta berjaga-jaga apabila kawan-kawannya membutuhkan pertolongan. Lem Hui tampak bertempur dengan seorang tinggi kurus berambut panjang. Mereka sama-sama mempergunakan golok, dan ilmu golok mereka juga sama-sama ganasnya. Masing-masing lebih menitik beratkan pada kekuatan tenaga daripada keindahan jurusnya. Sehingga sepintas lalu pertempuran itu dapat diibaratkan sebagai dua ekor kerbau yang berlaga daripada dua orang jago silat yang bertempur. Suara langkah dan napas mereka seperti akan merobohkan warung itu. Dan setiap senjata mereka beradu, suaranya berdentang memekakkan telinga. Tapi kekuatan mereka benar-benar seimbang, dalam tempo singkat amat sukar untuk menentukan siapa yang akan kalah atau menang. Sedangkan anak buah Lem Hui, yaitu kelima anggota anggol Kui Sui tampak berpencar melawan musuh masing-masing. Mereka berlima bersenjatakan ruyung, penggada, bersegi delapan, sementara kelima lawannya memegang beraneka macam senjata. Kelima pasangan itu juga bertempur dengan kekuatan seimbang. Masing-masing pasangan seperti mau berlomba untuk lekas-lekas membereskan lawannya dan membantu temannya yang lain. Tapi karena kemampuan mereka rata-rata seimbang maka pertempuran mereka benar-benar sengit bukan main. Mereka saling tindih-menindih berganti-ganti. Setelah yakin bahwa kawan-kawannya tidak mungkin dikalahkan, Cheng Ya Kang sambil meringis mendekati para pelayan warung yang sejak tadi berdiri membisu bagai kawanan patung batu. Hei, mengapa kalian masih tetap berdiri di sini? Ingin kubunuh juga seperti kawanan itu? Bagai sedang menghadapi buntu para pelayan itu menggigil ketakutan. Salah seorang di antaranya malah sudah bersimpuh di lantai, kakinya yang gemetaran sudah tak kuat lagi menyanggah tubuhnya yang gemuk. Ampun tuan. Ampunilah kami. Anakku amat banyak, masih kecil-kecil pula. Tanda petik. Nah, kalau begitu mengapa kalian tidak lekas-lekas mengerjakan perintahku tadi? P. Perintah, yang, yang mana, tuan? Menyembeli ayam, kataku. Goblok Cheng Ya Kang berteriak, sehingga pelayan gemuk yang bersimpuh tadi menjadi pingsan saking kagetnya. Dengan ketakutan terpaksa kawan-kawannya menggotong dia pergi. Awas! Kalau dalam seperempat jam kalian tidak datang membawa ayam, ku bunuh seisi dusun ini. Mengerti? Mengerti, tu tuan. Tanda petik. Iblis gundul itu tersenyum puas. Ditariknya sebuah kursi, lalu duduk menonton pertempuran. Entah di mana ia mengambil, tahu-tahu tangannya telah memegang sebuah guci arak. Sambil menyaksikan teman-temannya yang berkelahi sesekali ia menuangkan isi guci itu ke dalam mulutnya. Pertempuran semakin bertambah hebat dan kacau, sehingga para tamu yang masih berada di dalam ruangan itu pun terpaksa keluar pula. Toat Beng Jin dan kawan-kawannya terpaksa keluar pula untuk menghindar. Mereka mencampurkan diri dengan para penonton yang lain. HMM. Meski kaisar telah berganti, ternyata keadaan masih juga demikian rusuhnya. Kesewenang-wenangan masih merajalilah di mana-mana. Tong Ciak yang bekas pengawal. Kaisar itu bergumam. Tentu saja, Tong Hyante. Selama masih ada manusia yang mengumbar nafsunya, dunia ini tak mungkin menjadi aman dan damai. Toat Beng Jin yang berdiri di sebelahnya menyaut. Jika demikian halnya, mengapa kita ini tidak berusaha membantu terciptanya dunia yang aman dan damai seperti itu? Tanda tanya tiba-tiba Soe Lian Chu ikut berbicara. Maksud nona Toat Beng Jin mengerutkan keningnya. Mengapa kita semua hanya diam saja menyaksikan kesewenang-wenangan yang terjadi di depan kita? Mengapa I.O. Ciampu mencegah Siao T untuk turun tangan membantu pemilik warung itu? Tong Ciak tampak tersenyum melihat semangat gadis cantik yang baru menginjak masa remaja tersebut. Sedang yang kun tampak mengangguk-anggukan kepalanya, agaknya pendapatnya sama dengan pendapat gadis itu. Lalu aku mesti harus berbuat bagaimana, nona? Menghajar mereka? Haha, agaknya nona melupakan sesuatu, meskipun lohu mempunyai jabatan sebagai alko jodim yang kau, tapi lohu adalah seorang tokoh agama penganjur kebaikan dan kesucian. Apa jadinya kalau aku sendiri selalu berbuat kekerasan? Apa bedanya perbuatanku itu dengan perbuatan mereka orang tua yang bergelar Toat Beng Jin itu menegaskan dengan panjang lebar? Tetapi, bukankah maksud dan tujuan kita baik? Kukira kekerasan yang kita lakukan berbeda sifatnya dengan kekerasan yang mereka perbuat, yang kun ikut mengeluarkan pendapatnya. Kakek sakti itu menatap yang kun sejenak, kemudian tertawa lirih. Aha, agaknya yang hiante mempunyai pendirian yang sama dengan nona so. Aku, aku, maksudku, sikap lociampu itu benar-benar sangat membuat penasaran di hati kami, yang kun membela diri dengan muka berubah merah. Alaa. Sudahlah, yang hiante, pongciakcusi menengai mereka. Kalau berbicara soal kebenaran, kesalahan atau kesewenang-wenangan, apalagi tentang mana yang salah atau yang benar, bisa lekas tua kita nanti. Pengertian tentang itu sangatlah dalam dan luas, tak selesai dalam dua-tiga hari bila kita perbincangkan. Pendapat nona so serta yang hiante untuk memberantas atau menghancurkan tindak kesewenang-wenangan di dunia ini memang benar. Tapi dalam hal ini pendapat Lo Jin Ong juga tidak salah. Soalnya setiap orang mempunyai keyakinan dan care yang berbeda dalam melaksanakannya. Ibarat orang mau membunuh ular, ada yang memakai tongkat pemukul, ada yang memakai perangkap, tapi ada juga yang hanya memakai tangan kosong belaka. Jadi, mestikkah hal seperti itu diperdebatkan? Bukankah setiap orang bebas untuk memilih care masing-masing? Tapi, So Lian Chu masih mau membantah. Sudahlah, nona. Nanti kalau kita punya waktu, kita berbicara lagi mengenai soal ini. Lihatlah. Pertempuran mereka telah mencapai saat-saat yang menentukan Toat Beng Jin memandang ke arah pertempuran. Benarlah. Pertempuran sengit yang melibatkan beberapa jago silat tersebut ternyata telah menuju pada titik-titik penyelesaian. Selain Lian Hui yang masih bertempur satu lawan satu dengan lawannya, yang lain ternyata telah mengelompokkan diri dan bertempur dalam satu barisan. Gou Kui Sui yang semula berkelahi secara perseorangan ternyata sekarang telah berkumpul menjadi satu dalam suatu barisan yang kuat. Kemampuan perseorangan di antara mereka ternyata masih di bawah dari rata-rata kepandaian lawannya, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertempur secara bersama-sama. Memang benar, setelah mereka berlima bertempur dalam satu barisan, mereka dapat saling membantu dan menyerang musuh dengan lebih teratur. Mereka menyerang dan bertahan secara rapi. Akibatnya sungguh berat bagi kelima lawannya. Pertahanan bersama Gou Kui Sui sekarang benar-benar sukar ditembus. Pada bal serangan bersama yang dilakukan oleh lima siluman air itu semakin gencar dan berbahaya. Maka beberapa jurus kemudian orang-orang yang datang bersama Cheng Ya Kang itu menjadi repot dan terdesak dengan hebat. Beberapa orang di antara mereka malah sudah menderita luka tersabet ruyung lawannya. Sementara itu Lam Hui yang bertubuh lebih besar dan kekar daripada lawannya, ternyata secara pasti juga dapat menindih musuhnya. Ayunan goloknya yang kuat dan keras itu semakin tak dapat ditahan oleh lawannya. Beberapa kali, tampak si tinggi kurus terhuyung-huyung bila beradu tenaga. Sehingga tak lama kemudian anak buah Cheng Ya Kang itu pun terjatuh di bawah angin. Cheng Ya Kang yang menonton di tepi arna menjadi marah bukan main. Kulit mukanya yang pucat ke hijau-hijauan itu semakin tampak hijau gelap. Tubuhnya yang tambun gemuk tampak bergetar. Lalu sambil membanting guci araknya yang telah kosong hingga berkeping-keping, ia bangkit dari kursinya. Dengan meta menyala ia mendekat ke arah pertempuran. Yang Kun dan So Lian Chu menjadi tegang sekali. Beberapa kali kedua remaja itu menoleh ke arah Toat Beng Jin, seolah menunggu reaksi atau perintah orang tua sakti itu. Tapi Toat Beng Jin seakan tak mengacuhkan keadaan di sekitarnya. Dengan tenang matanya masih mengawasi langkah iblis berkepala gundul itu. Sedikit pun tak ada tanda-tanda kalau dia ingin membantu para pengawal Tan Wang Wei, atau paling tidak mencegah iblis beracun itu membunuh lawan-lawannya. Lo ciampu dengan bibir bergetar saking tegangnya yang Kun mendesak maju, diikuti So Lian Chu. Tanpa menoleh orang tua sakti itu menempelkan jari telunjuknya di atas bibir. SSST. Jangan tergesa-gesa. Orang itu takkan membunuh Lem Hui dan kawan-kawannya. Tunggulah. Sebentar lagi akan tiba seorang yang akan mencegah perbuatannya. Bisiknya perlahan. Memang benar. Belum lagi Ceng Yakyang melangkah lebih jauh, dari arah ujung jalan desa terdengar suara langkah kaki kuda berderap mendekati tempat itu. Iblis berkepala gundul itu tampak tertegun sebentar, kepalanya menoleh ke arah pintu halaman. Laiu setelah meneliti suara itu sejenak, iblis. Tersebut kemudian berteriak ke arah kawan-kawannya yang sedang bertempur. Awas, hati-hati. Anjing Kaisar itu datang lagi tongciak dan Toat Beng Jin saling memandang dengan wajah penuh tanda tanya. Anjing Kaisar? Siapakah yang dimaksudkannya pengurus agama bertubuh pendek itu berbisik perlahan? Entahlah Toat. Beng Jin menggeleng. Kawan-kawan Cheng Yakeng tampak berloncatan mundur menjauhi lawannya. Mereka berkumpul di samping Cheng Yakeng tanpa mengurangi kewaspadaan masing-masing. Senjata mereka tetap teracung ke arah lawan mereka. Huh! Bangsat perusuh! Jangan lari sambil berteriak. Lem Hui melangkah memburu lawan-lawannya. Berhenti tiba-tiba Cheng Yakeng balas berteriak pula. Apakah hengkau ingin menjadi mayat seperti orang itu sambungnya sambil menunjuk ke arah mayat Hao Chi? Lem Hui berhenti tepat di atas mayat Hao Chi. Matanya melotot mengawasi mayat yang berwarna kehijau-hijauan itu. Makin lama dia seperti mengenali ciri-ciri kematian seperti yang kini berada di hadapannya. Mulut tersenyum mau tertawa dengan kulit tubuh yang tetap segar berwarna kehijau-hijauan. Kemudian Lem Hui kembali menatap ke arah Cheng Yakeng. Hatinya mendadak seperti tersiram air dingin ketika lapat-lapat seperti mengenal orang berkepala gundul di hadapannya itu. Tuan, apakah Tuan berasal dari Ban Kaui itu? Gumamnya tak jelas. Cheng Yakeng mendengus dengan angkuhnya. Tanpa memperdulikan lagi pada Lem Hui dan kawan-kawannya, iblis. Kelima dari Ban Kaui itu itu memberi perintah kepada anak buahnya. Buanglah mayat ini keluar. Kemudian aturlah kembali meja dan kursi yang berserahkan itu ke tempat semula. Biarlah kutemui anjing kaisar itu di sini. Tanda petik. Dipandang rendah begitu rupa oleh lawannya, Lem Hui menjadi tersinggung. Tapi nama Ban Kaui itu, pulau selaksa setan, benar-benar membuat hatinya berkerut. Apalagi ketika tiba-tiba ia melihat seorang anak buah si gundul sendiri berteriak setinggi angin dan menggelepar di atas lantai begitu menyentuh mayat Hao Chi. Goblok. Dia terkena racun kebuang hijauku. Mengapa kalian tidak memakai alas tangan Cheng Ya Kang berteriak nyaring, sehingga anak buahnya yang lain mundur ketakutan? Begitu pula Lem Hui dan teman-temannya. Tak terasa mereka mundur keluar pintu. Orang itu hanya menggelapar sebentar di atas lantai, kemudian mati. Perlahan-lahan kulit tubuhnya berubah menjadi kehijau-hijauan. Bibirnya tertarik ke samping seperti orang mau tersenyum atau tertawa, seolah-olah pada saat-saat terakhir nyawanya akan keluar, ia melihat gida dari yang datang menjemputnya. Sekali ia gida dayang pun seperti berdentang dengan keras. Bayangan wajah para pemikul tandu ibunya yang berkelojotan di atas tanah yang becek kembali menggoda hatinya. Kematian para pemikul tandu itu benar-benar ia saksikan dengan jelas. Persis kematian orang ini. Huh yang kun menggeram tanpa terasa, seakan ingin mengeluarkan semua rasa geram, marah, serta lega yang menghimpit jantungnya. Kejadian yang baru saja berlangsung di depan matanya tadi membuat yang kun merasa yakin bahwa racun si kebuang hijau inilah yang membunuh ibu serta adik-adiknya. HMM, keparat. Ku bunuh kau dasah pemuda itu hampir tak terdengar saking tegang hatinya. Ternyata semua gerak-gerik yang kun tersebut tak pernah terlepas dari pengawasan teman-temannya. Oleh karena itu begitu terlihat dia melangkah maju dengan tangan terkepal, Toat Beng Jin dan Tong Chiak Cusi segera menahannya. Yang Hyante, bersabarlah. Mengapa engkau tidak bisa mengendalikan diri lagi? Tadi sudah kami katakan bahwa saat ini belum waktunya engkau mengumbar kemarahanmu, apapun alasannya. Kalau kau paksa juga, kemungkinan besar justru akan gagal dan kau malah kehilangan kesempatan untuk membalaskan sakit hatimu Tong Chiak membujuk. Tapi sekarang si Hyante telah yakin-seyakin-yakinnya, pasti orang itu yang membasmi keluargaku. Racun itulah yang membunuh ibuku. Dan seperti yang telah kita saksikan tadi, dialah si empunya racun aneh tersebut. Benar. Memang benar dialah yang mempunyai racun intikal buang hijau itu. Tapi, siapa tahu bukan dia yang berbuat. Tanda tanya. Siapa tahu ada orang lain yang meminjam racunnya untuk membasmi-membasmi keluargamu? Oleh karena itu si Hyante ingin menanyakannya. Tong Chiak menghembuskan napasnya kuat-kuat, seolah-olah ingin menutupi rasa dongkolnya. Itulah yang kami khawatirkan sejak tadi. Kesehatanmu belum mengizinkan kau berhadapan dengan orang itu. Dalam keadaan sehat kami tidak peduli apa yang akan kau lakukan Ohaha. Bagai tersiram air dingin, api kemarahan yang berada di dalam dada yang pun surut kembali, kesadarannya menjadi pulih seperti sedia kalah. Benar, hatinya berkata. Paman bungsunya pernah berkata, bahwa musuh keluarganya tidak hanya satu orang. Mereka terdiri dari banyak orang. Nah, mengapa sekarang ia harus tergesa-gesa terhadap orang ini? Bukankah lebih baik ia mempergunakan orang ini sebagai umpan untuk memancing musuh-musuhnya yang lain? Baiklah, pemuda itu berjanji di dalam hati, aku akan bersabar demi terlaksananya tugas yang diberikan oleh ayah dan paman. Ceng Yakeng. HMM, aku tidak boleh lupa kepada nama ini, Ceng Yakeng dari Ban KW itu. Akanku cari kelak nama ini, biar sampai di ujung langit sekalipun. Memperoleh keputusan demikian yang kun menjadi lega dan tenang kembali. Perlahan-lahan ia mundur kembali ke tempat semula. Meskipun demikian matanya tetap memandang dingin ke dalam warung, di mana iblis beracun itu sedang duduk dikelilingi kelima anak buahnya yang masih hidup. A-A, Anu Tetuan, maafkanlah kami tiba-tiba dari. Arah belakang warung muncul lagi para pelayan pembantu Hao Chi, yang tadi diancam oleh Ceng Yakeng untuk membuat masakan ayam. Dengan tergesa dan ketakutan orang-orang itu membawa nampan-nampan berisi gorengan daging ayam ke meja iblis gundul tersebut. Maaf kami. Kami agak terlambat, sebab, sebab kami harus kami. Harus mencarinya dahulu di rumah tetangga, sebab kami. Tidak punya ayam sendiri. Iblis dari Ban KW itu-itu tampak tertegun sebentar. Sebenarnya ia telah melupakannya, tapi melihat gorengan ayam yang masih mengepul itu air liurnya otomatis menepes. Dengan wajah gembira ia mengangguk dan menyuruh para pelayan tersebut pergi dari sana. Hehehe, bagus. Bagus. Biarlah masakan ini kupakai untuk menjamu anjing kaisar itu, katanya sambil menyambar sepotong paha ayam serta melahapnya. Para penonton yang masih berdiri di halaman menoleh dengan serentak ke jalan, ketika seorang penunggang kuda tampak berhenti di pintu halaman. Seorang lelaki muda. Berbadan tegap gagah dan berwajah keren, turun dari punggung kudanya yang juga tegap perkasa. Lelaki tersebut kelihatan tertegun sebentar. Matanya yang mencorong tajam itu menatap nyalang ke arah orang-orang yang berdiri bergerombol di halaman warung, agaknya ia merasa heran melihat banyak orang yang berdiri di sana. Tapi serentak ia melihat Cheng Ya Kang sedang duduk di dalam warung bersama-sama anak buahnya, ia tampak tersenyum maklum. Dengan langkah tenang, setelah menambatkan kudanya, lelaki gagah itu berjalan menuju warung. Tak ada kesan apapun pada wajahnya yang putih bersih itu. Hehehe, selamat bertemu lagi, Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Hem, kau berada di sini. Cheng Ya Kang. Hehehe, benar. Aku memang menunggumu di tempat ini. Sudah ku siapkan makanan untuk menjamu engkau. Marilah. Terima kasih Hang Lui Kun menarik sebuah kursi dan duduk di depan Cheng Ya Kang. Tapi biarlah aku memesan. Makananku sendiri. Tak usah kau. Tanda petik. Hehehe, tidak usah repot-repot lagi. Kau tak mungkin bisa memesan masakan lain lagi selain ini. Pemilik warung ini telah kubunuh. Hehehe. Tanda petik. Meta lelaki muda itu tampak berkilat sekejap, sehingga senyum di bibir Cheng Ya Kang juga ikut terhenti untuk beberapa saat. Tapi lelaki itu segera tersenyum kembali. Sudah ku duga. Di manapun kau dan saudara-saudaramu dari ban KWI itu berada, di situ tentu segera terjadi kerusuhan atau pembunuhan. Kalian memang kumpulan iblis yang tidak berwatak manusia. Kalian lebih brutal dan lebih keji daripada binatang. Iblis gundul itu tidak marah dicaci maki seperti itu. Tangannya yang gemuk itu justru menyambar lagi daging ayam di hadapannya. Hehehe ayoh, makanlah. Nanti masih banyak waktu kalau kita ingin saling memaki, katanya sambil tertawa serak. Sementara itu Toat Beng Jin dan Tong Chiak Cusi yang berada tak jauh dan tempat itu kelihatan saling memandang satu sama lain. Tong Hyante, kau mengenai pemuda yang baru datang itu. Tanda tanya. Ya, aku mengenal dia dan keluarganya dengan baik. Bersama-sama dengan ayah dan adiknya yang kini menjadi panglima besar kepercayaan Kaisar Han, pemuda itu sering pergi ke kota raja. Ketika Lohu masih menjabat sebagai panglima pasukan pengawal istana, Syanghou Nyo Nyo, ibu pemuda itu, juga bukan orang sembarangan pula. Beliau masih terhitung bibi dari mendiang Kaisar Syihang T. Ohaha. Toat Beng Jin dan Chin Yang Kun mengeluarkan suara kaget hampir berbareng, meski kekagetan mereka mempunyai dasar yang berbeda. Tokoh LM Yang Kau itu agak kaget karena tak mengira bahwa pemuda gagah yang ia taksir tentu berkepandaian sangat tinggi itu, mempunyai latar belakang keluarga demikian hebat. Sementara di dalam hati kakek itu juga merasa heran, kalau benar ibu pemuda itu masih keluarga Kaisar Lama, mengapa kini pemuda itu bersama adiknya malah menjadi pembantu dari Kaisar Han? Sedangkan kekagetan Chin Yang Kun lebih dititik beratkan pada kenyataan bahwa pemuda itu masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kaisar Chin Si, sehingga berarti masih ada hubungan keluarga Puea dengan dirinya. Tapi, seperti juga dengan Toat Beng Jin, pemuda ini juga merasa heran, apa sebabnya pemuda gagah itu dikatakan sebagai anjing Kaisar oleh Cheng Yakheng. Apakah pemuda gagah itu mengkhianati keluarga ibunya dan membantu pihak musuh, yaitu pihak Kaisar Han? Tiba-tiba Hang Lui Kun Yap Kiong Li tampak bangkit dari kursinya dengan tiba-tiba. Wajahnya berubah menjadi dingin dan kaku ketika matanya menatap iblis gundul yang sedang menikmati ayam gorengnya. Ayohlah Cheng Yakheng! Di mana saudara-saudaramu yang lain? Iblis gundul itu berhenti mengunyah. Matanya yang icit berwarna kehijau-hijauan itu mendelik seperti mati ular sanca. Lalu dengan geram ia berdiri dan membanting sisa tulang yang dipegangnya ke atas meja. Bah! Jadi, engkau lah orang yang selalu membayang-bayangi kami itu desahnya. Benar! Aku tahu bahwa kau dan saudara-saudaramu menginginkan pula cap kerajaan itu. Kalian telah aku curiga sejak kalian ikut menguber-uber keluarga Cheng Setown Yang Iaiu. Hanya yang belum aku ketahui sampai sekarang, untuk siapa kalian bekerja kali ini. Aku cuma mendengar bahwa kau dan saudara-saudaramu selalu bersama-sama dengan orang aneh yang selalu menutupi mukanya dengan kerudung. Orang aneh itu bergelar Hek Eng Chu. Tak terasa jari-jari yang kun mencengkeram lengan Toat Beng Jin yang berdiri di sampingnya. Setiap perkataan yang diucapkan oleh Hang Lui Kun Yap Kiong Li tadi bagai suara petir yang menggetarkan dadanya. Dan getaran-getaran itu seakan-akan membuka simpul kegelapan yang selama ini menutupi rahasia kehancuran keluarganya. Jadi benar! Benar tidak salah lagi. Iblis Gundul ini adalah salah seorang dari para pembunuh yang selama berbulan-bulan telah menguber-uber keluarga itu yang kun bergumam di dalam hati. Dan pemuda ini semakin yakin kalau pembunuh ibu, adik dan para pemikul tandu itu tentulah iblis ini pula. Tapi lapat-lapat yang kun masih teringat akan kata-kata pamannya, bahwa musuh keluarganya tidak hanya satu golongan saja. Musuh yang menginginkan cap kerajaan tersebut lebih dari satu kelompok. HMM. Kini semakin terang bagiku, secara tak sengaja aku bisa memperoleh kepastian bahwa orang berkerudung itu benar-benar terlibat dalam peristiwa keji tersebut, yang kun menggeram. Yang Hyante, kau, kau kenapa toat Beng Jin yang merasa dicengkeram oleh yang kun tersebut berbisik perlahan di kuping pemuda itu. Tapi yang kun seperti tidak mendengar bisikan tersebut. Matanya yang dingin itu kini beralih menatap Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Mulutnya berkemak kemik, seakan-akan mau mengucapkan sesuatu, tapi tak jadi sehingga yang terdengar hanyalah suara gumam yang tak jelas. Dan pemuda gagah yang disebut sebagai anjing kaisar oleh Cheng Ya Kang ini tentulah dari kelompok lain yang menjadi saingan kelompok Hek Eng Chu. HMH gramnya. Sebenarnya lah, secara tak sengaja kabut gelap yang semula menutupi rahasia pembantaian keluarga Xin Yang Kun mulai terungkap di muka pemuda itu sendiri. Yang terang, motif atau latar belakang semua kejadian itu hanya berkisar pada perebutan cap kerajaan. Semua pihak berbondong-bondong mendesak keluarga Xin Yang Kun, karena keluarga itulah yang selama ini memegang kunci rahasia dari benda pusaka tersebut. Hanya yang masih harus diselidiki oleh pemuda itu sekarang adalah siapa atau kelompok mana yang telah membunuh paman bungsu, ayah serta pamannya yang lain itu. Kelompok Hek Eng Chu ataukah kelompok Hang Lu Ik Kun? Ataukah masih ada kelompok yang lain lagi? Heheheh Cheng Ya Kang tiba-tiba terdengar tertawa panjang. Apa yang kau tertawakan Hang Lu Ik Kun membentak? Heheheh, selama ini kami memang telah menduga bahwa orang Shiliu itu, Kaisar Han, tentu menghendaki pula benda pusaka tersebut. Tanpa memegang cap pusaka kerajaan itu kedudukannya tidak akan abadi. Maka begitu aku melihat Kim Sute, Yap Tachi Yang Kun, ikut mengintai para pelarian keluarga Xin setahun yang lalu, aku juga sudah yakin kalau Liupang telah mengirimkan pula orang-orangnya, heheheh. Tapi, kalau sekarang kalian masih membayang-bayangi kami dan beranggapan bahwa kami telah memperoleh benda pusaka itu, heheheh. Kalian benar-benar salah besar Cheng Ya Kang tertawa lagi terkekeh-kekeh. Tak terduga Hang Lu Ik Kun tetap tenang dan tidak tersinggung oleh hejekan iblis gundul tersebut. Wajahnya tetap tak berubah. Dingin dan kaku. Kami juga telah lama mengetahui bahwa kalian belum menemukan cap kerajaan itu. Begitu pula para peminat yang lain. Kalau toh dalam beberapa hari ini aku selalu membayang-bayangi kalian, hal itu disebabkan karena harta karun yang disembunyikan oleh bekas Perdana Menteri Lisu itu. Siapa tahu cap yang hilang itu ikut terbawa dan tercampur menjadi satu dengan harta karun yang telah kalian temukan petanya itu? Hah? Apa Cheng Ya Kang berseru kaget? Jari-jarinya yang berkuku panjang itu mencengkeram pinggiran meja sehingga wancur. Titik. Dari mana kau tahu rahasia itu? Memang tidak mengherankan ji kalau iblis gundul itu tersentak kaget dan tercengang mendengar ucapan Hang Lui Kun yang terakhir tadi. Tak seorang pun tahu bahwa secara tidak sengaja mereka mendapatkan peta yang tergambar pada potongan emas itu. Potongan yang pertama mereka dapatkan secara tak sengaja dari Saku Chin Yang Kun ketika pemuda itu dapat mereka jebak di kota Tai Kuan setahun yang lalu. Sedang potongan yang lain, yaitu potongan kedua, baru mereka dapatkan sehari yang lalu. Maka sungguh sangat mengherankan sekali jika rahasia itu sudah dapat dicium oleh orang. Dan agaknya Hang Lui Kun sangat puas melihat keheranan lawannya. Sambil mempermainkan jari-jari tangannya ia memandang ke atas, ke arah atap bangunan warung yang kecil itu. Janganlah heran. Secara kebetulan aku melihat apa yang dikerjakan oleh kedua temanmu ketika merampas barang itu dari tangan Tung Hai Nung Jin. Aku menjadi curiga saat itu, karena salah seorang dari temanmu itu pandai memergunakan ilmu silat mayat mabuk, ilmu mana pernah kulihat di gedung si Chiang Kun di kota Tai Kuan setahun yang lalu, yaitu ketika aku bersama Yap Ta Chiang Kun menggerebek gedung tersebut, karena si Chiang Kun telah terbukti mau berhianat terhadap Kaisar Han. Oh, jadi kau melihatnya. Benar. Dan selanjutnya aku pun dapat mengintai pertemuan antara kalian itu. Aha, sungguh suatu pertemuan yang lengkap, sehingga aku dapat melihat semuanya, Hang Lui Kun Yap Kiong Li menjawab. Sekejap matanya yang berkilat tajam itu menatap Ceng Ya Keng untuk mencari kesan. Lalu sekejap kemudian ia melanjutkan keterangannya, dan penemuanku sekali ini benar-benar amat berharga sekali. Setelah setahun aku bersama Yap Ta Chiang Kun berusaha mencari biang keladi kerusuhan di gedung si Chiang Kun itu baru kali inilah peristiwa itu agaknya mulai akan terungkap. HMM, sayang aku hanya seorang diri. Jadi, jadikah sudah mengetahui semuanya dengan bibir agak tersenyum Hang Lui Kun menggelengkan kepalanya? Tahu semuanya sih, belum. Tapi setidaknya aku sudah dapat mengira-ira hubungan apakah yang ada antara pengkhianatan si Chiang Kun yang kalian dalangi tersebut dengan kubu kalian mencari cap kerajaan. Semuanya tentu berkisar soal tahta singgah sana kerajaan. Dan kini secara kebetulan kalian mendapatkan peta harta karun yang disembunyikan oleh Mendi yang Perdana Menteri Lisu. Bangsat! Kalau begitu engkau harus kubunuh lebih dahulu tiba-tiba Chiang Ya Kang meloncat menerkam Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Ha, kau bermaksud membungkam mulutku, agar aku tidak membocorkan rahasia ini? HMM, jangan harap kau bisa. Biar inti ludah kebuang hijaumu sudah mencapai kesempurnaan, tapi ilmu itu takkan dapat mengalahkanku, Hang Lui Kun meloncat ke samping dengan sigap. Lengan bajunya yang sebelah kiri ia pakai untuk mengebut ke depan, sehingga hawa beracun yang menyertai pukulan Chiang Ya Kang tersapu ke samping. Huh! Boleh kau coba. Cuh! 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 Chiang Ya Kang yang gagal dalam serangan pertamanya itu berputar ke sebelah kiri, lalu tangan kanannya dengan jari-jari terbuka menghantam ke depan. Wut! Angin pukulan yang mengandung racun ular hijau berhembus menerjang Hang Lui Kun. Dari sela-sela bibirnya melesat gumpalan-gumpalan air ludahnya yang terkenal, ludah inti kebuang beracun. Anak buah iblis gundul itu saling berloncatan keluar menyelamatkan diri. Mereka tidak ingin mati konyol seperti temannya tadi. Begitu pula para penonton yang berada di luar warung. Tak terasa mereka juga melangkah surut, seakan-akan takut kena percikan ludah yang ampuh luar biasa itu. Ternyata Hang Lui Kun sendiri juga tidak berani memandang rendah percikan ludah beracun yang melesat bagai peluru itu. Dengan lincah dan gesit tubuhnya melayang ke sana kemari menghindarinya. Gerakannya cepat luar biasa, sementara ujung lengan bajunya yang longgar itu mengebut beberapa kali menghalau hawa beracun yang menyerangnya. Pertempuran antara dua tokoh persilatan itu makin lama makin seru. Masing-masing mengeluarkan ilmunya yang hebat dan langka, melesat ke sana kemari, berputar-putar di antara meja dan kursi, sehingga rasa-rasanya warung yang kecil itu tidak bisa memuat lagi untuk pertarungan mereka. Mereka hanya berdua, tapi pertempuran yang mereka lakukan rasa-rasanya lebih dasyat dan lebih hebat dari pertempuran beberapa orang tadi. Yang amat mengherankan ialah meskipun mereka berputar-putar dan melesat ke sana kemari serta disertai angin pukulan yang menderu-deru, ternyata tak sebuah meja, bangku ataupun kursi yang berpindah dari tempatnya. Pukulan maupun tendangan mereka seolah-olah tak mengandung tenaga. Padahal Lem Hui dan kawan-kawannya yang berada di luar pintu melihat dengan jelas betapa gumpalan-gumpalan ludah beracun itu melesat menghantam meja, tiang rumah dan dinding hingga berlubang. Sementara hawa pukulan beracun yang luput tampak mengotori udara di dalamnya. Tapi sudah sekian lamanya mereka berkelahi, Hang Lui Kun masih saja bertahan dan belum terlihat serangan-serangannya yang berarti. Anak murid keturunan Sien Kun Butek yang sangat terkenal itu hanya melejit saja kian kemari dengan ginkangnya yang amat hebat. Lelaki gundul itu memang hebat. Demikian sempurnanya dia mengatur dan mengontrol tenaga dalamnya, sehingga racun dalam setiap pukulannya dapat ia atur dan ia hemat dengan cermat sesuai dengan kebutuhan yang ia kehendaki. Dengan kira demikian ia tidak menghambur-hamburkan. Begitu saja tenaga racunnya Toat Beng Jin menggeleng-gelengkan kepalanya saking kagum. Koma dan caranya dia menghimpun racun inti kebuang hijau dalam kelejar ludahnya benar-benar tidak masuk akal. Begitu sempurna, sehingga tidak membahayakan dirinya sendiri. Padahal racun itu demikian ganas dan mematikan. Coba lihat, Tong Hyante. Serangga dan semut yang berada di jendela dan tiang itu. Mereka semua mati hanya karena di dekat mereka ada percikan ludah lelaki gundul itu. Padahal sedikitpun mereka tidak terkena air ludah tersebut. Tong Chiak tersenyum mengiakan. Lo Jin Ong benar. Tapi meskipun begitu iblis itu takkan dapat mengalahkan pemuda itu. Habarnya mereka sudah beberapa kali bertemu dan berkelahi, tapi belum pernah satu kalipun iblis gundul tersebut keluar sebagai pemenang. Jangankan baru Cheng Ya Kang sendiri, sedang kakak-kakak seperguruannya seperti T.E. Tok Chi dan Mendiang Tiat Siang K.W.I. saja takkan menang melawan pemuda itu. Toat Beng Jin mengerutkan dahinya, sehingga alisnya yang putih tebal berjuntai itu bertemu satu sama lain. Benarkah? Mengapa gerakan pemuda itu tampak biasa-biasa saja? Ah, dia sama sekali belum merasa perlu untuk unjuk gigi. Boleh Lo Jin Ong lihat, kalau dia nanti mengeluarkan ilmu silat andalan keluarganya. Kutanggung tidak lebih dari sepuluh jurus, iblis gundul itu sudah akan lari terbirik-birik. Hah tanda tanya. Lo Jin Ong tak percaya. Ah, tentu saja loho percaya Toat Beng Jin tersenyum tersipu-sipu. Aku percaya, kalau sampai Tong Cu Si berkata begitu hal itu tentu benar adanya. Siao Te memang tidak berbohong. Silahkan saja nanti Lo Jin Ong melihatnya. Siao Te percaya, begitu Lo Jin Ong melihat. Lo Jin Ong tentu akan segera berpikir, bahwa imbiyangkun kita yang tertulis dalam lembaran kulit doma itu bukan satu-satunya ilmu yang tidak terlawan di dunia ini. Ah, Tong Hyante ini bisa saja. Dari dulu pun aku tak pernah mempunyai pendapat seperti itu. Pertempuran kedua orang itu semakin lama semakin seru, Ceng Ya Kang yang merasa telah mengeluarkan semua pukulan beracunnya dan ternyata belum dapat juga menundukkan lawannya, menjadi marah sekali. Tiba-tiba tangannya merogoh buntalan yang berada di balik bajunya yang longgar dan sekejap kemudian ia telah memegang bumbung bambu berwarna hijau. Belum juga Hang Lui Kun dapat menebak apa isi dari bumbung bambu tersebut, mendadak benda itu telah dilemparkan oleh Ceng Ya Kang kepadanya. Selain kaget, Hang Lui Kun menjadi curiga sekali. Tak berani ia menangkis, apalagi menerimanya. Dengan tangkas ia melejit ke samping untuk menghindari. Tak terduga bumbung bambu itu meledak tepat di sebelahnya. Bum! Asap hijau tebal bergulung-gulung menerjang dirinya. Baunya amis memuakan. Sedetik kemudian kepala Hang Lui Kun Yap Kiong Lui terasa pusing. Kurang ajar umpat pemuda gagah itu sambil melompat jauh ke belakang. Tapi bersamaan dengan saat kakinya menginjak tanah di luar rumah, sekali lagi sepotong bumbung bambu yang lain meledak pula di dekatnya. Bum! Sekali lagi tubuh pemuda itu seakan-akan terbungkus asap hijau. Ceng Ya Kang meloncat pula keluar memburu lawannya. Para penonton yang sebagian besar adalah penduduk di sekitar tempat itu menjadi ketakutan dan berlari cerai berai menyelamatkan diri. Sehingga sekejap kemudian hanya tinggal yang kun berempas saja yang masih berada di sana. Gila Hang Lui Kun mengumpas sambil terhuyung-huyung keluar dari gumpalan asap tebal tersebut. Tetapi belum juga kaki pemuda itu dapat berdiri tegak. Ceng Ya Kang telah keburu datang dengan pukulan berikutnya. Suara pukulan itu mencicip tajam. Pertanda bahwa pukulan itu mengandung kekuatan Lui E. Kang yang maha dasyat. Apalagi di antara hawa pukulan yang meluncur tiba tersebut lapat-lapat tercium bau amis yang memuakan. Hang Iui Kun sekali lagi mengumpat. Kepalanya terasa berat sekali. Semua yang dilihatnya seperti bergoyang-goyang. Dan kakinya seperti lengket dengan tanah dan sukar untuk melangkah. Padahal serangan lawan telah datang kembali dengan dasyatnya. Ya Aat. Hang Iui Kun berteriak dan meloncat tinggi ke atas, mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk meloloskan diri dari pengaruh racun lawan. Dengan kecepatan yang mengagumkan tubuhnya melenting tinggi bagai jengkerik raksasa yang marah. Meskipun begitu ternyata ia belum dapat juga menghindari pukulan Ceng Ya Kang yang menerjang tiba. Des! Oleh! Tubuh yang tegap gagah itu meluncur semakin cepat dan terlontar sampai sepuluh tombak jauhnya. Berjumpalitan sebentar di udara, lalu mendarat dengan kaki terlebih dahulu di atas tanah. Ternyata biarpun terkena pukulan lawan. Pemuda Li Hai itu masih bisa menunjukkan bahwa ia memang bukan tokoh sembarangan. Beberapa kali Hang Lui Kun menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seolah-olah ingin menghilangkan sisa-sisa rasa pening yang menggayuti dirinya. Setelah itu diambilnya sebutir obat anti-racun yang selalu dibawanya dan ia telan dengan cepat, biarpun dia tahu obatnya itu hanya sekedar dapat menunda pengaruh racun lawan. Sebab racun-racun hebat hasil ramuan jago racun seperti iblis-iblis ban KWI itu-itu tentu hanya bisa diobati oleh mereka sendiri dengan obat-obat penangkal khusus buatan mereka pula. Sementara itu Cheng Ya Kang tampak sangat puas atas kemenangannya, meskipun di dalam hati ada terselip juga sedikit perasaan heran dan kagum atas kekuatan lawannya. Pemuda yang sejak dahulu selalu menjadi musuh bebu yutannya itu telah terkena pukulan kebuang hijaunya, sehingga iapisan baju bagian dadanya telah berlebang dan kelihatan kulit dadanya yang bertanda telapak tangan berwarna hijau. Tetapi tidak seperti kebanyakan para korban pukulannya, tubuh pemuda itu tidak berubah menjadi kehijau-hijauan. Tubuh yang tegap itu masih tetap tampak bersih dan segar. Hanya noda bekas pukulan itu saja yang berwarna kehijau-hijauan. Malah kulit muka pemuda itu tampak semakin menjadi merah, sejalan dengan kemarahan yang agaknya sudah mulai terangkat di dalam dadanya. Hehehe, jangan harap kau bisa mengobati pukulan beracunku dengan segala obat-obatan yang kau miliki. Di dunia ini hanya aku sendiri yang mempunyai obat pemunah racun kebuang hijau hehi. Kau tunggulah, sebentar lagi kau akan mati perlahan-lahan dengan bibir tersenyum, iblis gundul itu tertawa terkekeh-kekeh untuk menutupi. Kekhawatirannya melihat Hang Lui Kun tidak segera binasa oleh racun yang diandalkannya itu. Wah, Peng Hiante kali ini salah perhitungan rupanya Toat Beng Jin yang melihat hasil pertempuran itu menggamit kawannya. Lihat! Pemuda yang Hiante jagoi itu telah terkena pukulan Cheng Ya Keng. Ah, Lo Jin Ong jangan buru-buru menilai du iu. Pemuda itu kan masih berdiri tegak di tempatnya. Yee, ah, ah, tapi, tanda petik, ala ah, ah, iu Jin Ong ini suka benar berolok-olok. Pura-pura tak mengetahui hal yang sebenarnya, Pong Ciak Cusi lekas-lekas memotong. Wah, ah, tanda seru orang tua itu tersenyum kecut. Sebenarnya lah, dengan luka yang dideritanya itu hati Hang Lui Kun Yap Kiong Li tampak mulai panas. Apalagi begitu mengetahui obatnya tidak mungkin bisa menolong dirinya. Satu-satunya jalan yang harus dilakukannya hanyalah merebut obat pemunah lawan. Dan usaha tersebut harus cepat-cepat ia laksanakan, sebelum racun yang mengeram dalam tubuhnya bobol dan melumpuhkan seluruh rat-ratnya. Cheng Ya Keng. Kau ligatlah yang jelas. Seperti yang terjadi sejak dahulu, pukulan beracunmu tidak pernah bisa membinasakanku. Sekarang kau bersiaplah. Tumpahkanlah segala ilmu kepandayanmu, keluarkanlah semua racunmu. Kini giliranku untuk membunuh engkau. Terdengar suara gemeretak tulang beradu ketika Hang Lui Kun mengerahkan iwekangnya melalui urat-urat di tubuhnya. Kedua lengan yang bergantung bebas di samping tubuh itu perlahan-lahan diangkat ke depan, sejajar dengan tulang pundak, lalu lengan yang sebelah kanan ditarik ke belakang hingga menempel pundak. Kemudian, dengan disertai hentakan yang keras penuh tenaga, lengan itu kembali lurus ke depan, sementara lengan yang sebelah kiri ganti. Ditarik ke belakang. Dua buah kepalan tampak bergetaran di udara, dan, terdengar suara letupan kecil yang disertai kilatan cahaya terang, seakan-akan ada kilatan petir yang meledak di sana. Oh ha ha, apa itu yang kun dan So Lian Chu berseru hampir berbareng. Begitu pula dengan Toat Beng Jin. Orang tua itu tampak takjub pula melihatnya. Itulah Tian Lui Gong Chiang. Karena ilmu itu pula lah pemuda itu memperoleh julukan Hang Lui Kun, si tinju petir dan badai Tong Chiak cepat menerangkan. Cheng Yakek melangkah mundur dua tindak. Agaknya iblis berkepala gundul itu menyadari pula kehebatan Tian Lui Gong Chiang. Dengan badan sedikit terbungkuk ke depan, iblis itu menyiapkan pula ilmu simpanannya. Sekejap kemudian keduanya telah bertempur dengan hebatnya, Hang Lui Kun yang telah menyiapkan seluruh tenaga dalamnya itu meluncur ke depan dengan dasyatnya. Mula-mula gerakan pemuda itu sangat cepat, tapi lambat laun menjadi lambat. Tetapi sejalan dengan menurunnya kecepatan itu ternyata disertai meningkatnya kekuatan tenaga dalam yang tersalur pada setiap gerakan, sehingga Hang Kun dan ketiga orang temannya yang berada lima-enam tombak jauhnya dari tempat itu ikut pula merasakan angin pukulan itu. Tapi untuk beberapa saat iblis gundul dari ban KWI itu-itu tampak masih bisa mengimbangi ilmu silat lawannya. Dengan gerakan-gerakan aneh, seperti layaknya seekor kebuang yang sedang marah, iblis itu berguling, melejit, meringkuk dan berlenggak-lengguk di atas tanah. Sepasang kaki dan tangannya bergantian menyerang dan melontarkan segala macam racun untuk membunuh lawannya. Kadang-kadang dari sela-sela bibirnya yang tebal itu meluncur gumpalan-gumpalan air ludah beracun yang sangat mematikan. Dilihat sepintas lalu ilmu kepandaian iblis gundul tersebut memang sangat hebat dan mengerikan. Halaman depan warung yang tidak begitu luas itu kini penuh dengan bermacam-macam racun yang bertebaran di mana-mana, sehingga Hang Kun dan teman-temannya terpaksa menyingkir pula ke halaman samping di mana kuda orang-orang yang sedang bertempur tersebut ditambatkan. Wah, untuk beberapa waktu lamanya warung ini akan menjadi tempat yang berbahaya toat bengjin bergumam. Benar. Racun yang berceceran itu dapat membunuh orang jika terinjak, pong ciak menyaut. 2. A. 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 R. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang sangat mengagetkan, dan jambangan besar, tempat menyimpan air di dekat pintu masuk warung pecah berantakan terkena angin pukulan Tianlui Gong Chiang Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Airnya sampai berhamburan membasai dan menggenangi sekitarnya. Cheng Ya Kang yang sebenarnya menjadi sasaran pukulan sakti tersebut, tampak basah kuyuk pula meskipun lolos dari bahaya. Iblis berkepala gundul itu berguling-guling menjauh dengan pakaian kotor penuh dibu dan lumpur. Dan, hal ini benar-benar membuat iblis itu naik pitam. Kedua tangannya merogoh saku celananya dan keduanya telah menggenggam berpuluh-puluh ke labang hijau. Lalu dengan menjerit keras iblis tersebut menggelundung cepat ke arah lawannya. Dan dua-tiga langkah dari tempat lawan, tubuh gemuk bulat itu melenting tinggi bagaikan kata menerkam lalat. Hang Lui Kun tidak tinggal diam pula. Melihat lawan telah menyerbu ke arah dirinya, tangannya segera menyongsong ke depan. Serangkum udara panas meluncur dari telapak tangannya yang terbuka, menerjang ke arah tubuh Cheng Ya Kang. Dalam keadaan kritis ternyata ilmu silat kebuang hijau dari tokoh kelima ban KWI itu itu menunjukkan pula kehebatannya. Merasakan angin pukulan lawan menerjang ke arah perutnya, iblis itu segera menggeliat di udara beberapa kali. Sehingga dari bawah gerak tubuh yang dia perlihatkan itu seperti gerakan seekor kebuang yang terkena sentuhan api panas. Dan gerakan itu ternyata dapat membebaskan dia dari serangan Tian Iui Gong Chiang. Malah justru dalam saat yang demikian itu ia mampu membalas serangan tersebut dengan taburan kebuang hijau yang berada di telapak tangannya. Bagai hujan lebat binatang melata berkaki banyak itu menyerbu ke arah Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Bau amis yang amat keras membuat pemuda tegap itu semakin merasakan pening yang amat sangat. Tapi untuk menarik lengan dan sekali lagi melepaskan Tian Lui Gong Chiangnya sudah tidak ada waktu lagi. Satu-satunya jalan hanyalah mengerahkan Iui Eikangnya yang kuat untuk menahan dan sekaligus mengatasi serangan tersebut. Seperti juga Cheng Ya Kang tadi, dalam keadaan kritis seorang jago silat berkepandaian tinggi secara otomatis tentu mengeluarkan kehebatannya. Begitu pula halnya dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Karena tak punya kesempatan lagi untuk melepaskan pukulannya yang ampuh, maka dengan dilandasi oleh tenaga dalamnya yang kuat tubuhnya berputar seperti gasing dalam jurus Kuai Hang Hock T.E. Angin aneh menaklukan bumi, yaitu salah satu jurus dari Tai Hang Chiang Hoat, ilmu silat angin puyuh, ciptaan Sien Kun Butek. Tubuh tegap itu berdiri dengan satu kaki, yaitu bertumpu pada tumit kaki kanannya. Lalu sekejap kemudian berputar cepat sekali seperti gasing. Dan secara tiba-tiba dari badan yang berpusing bagai ketiran itu keluar angin pusaran yang amat kuat, yang menghembus balik semua kebuang hijau tadi. Bukan hanya itu saja. Demikian kuatnya angin pusaran yang ditimbulkan oleh ilmu sakti tersebut sehingga bukan hanya binatang-binatang. Kecil itu saja yang terdorong pergi, tapi tubuh gemuk dari Cheng Ya Kang itu pun tampik terpental ke samping dengan kerasnya. Dan sebelum iblis gundul itu dapat memperbaiki posisinya, Hang Lui Kun telah menyusui dengan pukulan Tian Lui Gong Chiangnya. Boom aduh! Cheng Ya Kang tampak terjengkang dan berguling-guling sambil mendekap dadanya. Dari mulutnya, menetes darah segar. Bangsat! Cacing busuk iblis itu mengumpat tak habis. Habisnya! Nah, apa kataku? Kau masih tetap bukan lawanku. Sekarang berikan obat pemunah racun kebuang hijau mu Hang Lui Kun membentak. Tangan kanannya masih tetap bersiap siaga untuk melepaskan pukulan Tian Lui Gong Chiang ke arah muka lawannya. Hehehe! Kau kira aku anak kecil yang muda dibujuk? Huh, jangan kau harap. Lebih baik mati daripada memberikan obat itu kepadamu. Kau pun akan mati bersamaku. Titik. Tanda petik. Oha itu yang kau inginkan. Baik. Kau kira aku tidak bisa mencari seorang tabib sakti yang dapat mengobati pengaruh racunmu ini. HMM, agaknya kau tidak mengetahui kalau aku dengan mudah dapat menghubungi ahli waris Bu Eng Sin Yok Ong dan minta obat pemunah racunmu ini, Hang Iui Kun tersenyum penuh kemenangan. Koma dan sementara itu kau telah kubunuh. Sehingga Hek Eng Chu, saudara-saudara seperguruanmu, serta kawan-kawanmu yang lain, tidak usah membagi harta karun serta kedudukan yang mereka peroleh denganmu. Haha! Sebab kau telah mati. Hang Iui Kun Yap Kiong Li mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Siap untuk melancarkan pukulan Tian Lui Gong Chiangnya yang ampuh. Matanya yang tajam mencorong seperti matuh harimau marah itu menatap buas ke arah Chiang Yang Keng. Tunggu tanda seru iblis gundul itu tiba-tiba mengangkat tangannya tanda menyerah. Huh, kau merubah pendirianmu. Engkau mau menyerahkan obat pemunah itu Hang Iui Kun menggeram sambil menurunkan kembali tangannya. Benar. Asal kau melepaskan aku pergi dari sini. Memang, sebenarnya tak ada maksud sedikitpun di dalam hati Hang Iui Kun untuk membinasakan lawannya itu. Kalau semula pendekar itu mengancam dengan geram untuk membunuh Chiang Yang Keng, hal itu hanyalah sebagai taktik saja agar iblis tersebut menyerahkan obatnya. Dan taktik itu tampaknya benar-benar berhasil. Terbukti iblis tersebut lalu menyerahkan obat pemunahnya. Agaknya kata-kata Hang Iui Kun yang terakhir, yang menyinggung soal harta karun dan kedudukan tadi benar-benar tepat mengenai ubuk hati Chiang Yang Keng. Bagi seorang iblis yang serakah dan gila kedudukan seperti Chiang Yang Keng itu, kenikmatan duniawi adalah di atas segala galanya. Semuanya itulah yang selalu ia kejar selama ini. Oleh karena itu apalah gunanya jerih payahnya selama ini jikalau ia harus mati dalam mempertahankan obat pemunahnya itu. Bagaimana iblis gundul itu menegaskan lagi? Baik. Lekas kau serahkan obat itu. Chiang Yang Keng mengerahkan sebuah pundi-pundi kecil dari balik bajunya yang sebelah dalam. Dengan hati-hati ia lalu mengambil sebotol pil berwarna putih dan menyerahkannya kepada Hang Iui Kun Yap Kiong Li. Kebetulan isi botol ini persis tinggal tiga butir saja. Telenlah satu persatu setiap tiga jam dan racun yang mengeram di dalam tubuhmu akan lenyap, Chiang Yang Keng menerangkan. Hang Iui Kun menerima botol itu dan menelitinya beberapa saat lamanya sebelum memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Chiang Yang Keng yang sudah akan beranjak pergi itu tampak mengerutkan keningnya. Mengapa tidak segera kau telan agar racun dalam tubuhmu lekas lenyap tanyanya ragu-ragu? Kenapa mesti harus terburu-buru? Toh racunmu ini takkan bisa membunuhku sampai besok pagi, Hang Iui Kun menjadi curiga malah. Yee, kau telah menelan pil buatanmu sendiri. Tapi siapa? Tahu. Haha, siapa tahu bet yang kau berikan ini adalah palsu. Dan kau berharap agar aku lekas-lekas menelannya sehingga racun yang kutelan justru bertambah banyak dan... Aku cepat mati. Hehehe, pendekar gagah itu tersenyum cerdik. Chiang Yang Kang, aku pun bukan anak kecil yang lekas-lekas percaya kepada ucapan seorang iblis dari Ban KW itu seperti engkau ini. Lalu, lalu apa maksudmu iblis gundul itu kelihatan pucat dan takut? Jangan cepat-cepat pergi dari tempat ini. Aku pun akan melukai tubuhmu dulu dengan jarum ulatku. Jarum ulat? Apakah itu Chiang Yang Kang berbisik tak mengerti? Terima kasih telah menonton!